Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak kelas 4 SDS rumah kita. Sebelum kita mau mulai pelajaran hari ini, berbaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipercayahkan. Dan maaf hari ini suara bapak akan sedikit lebih pelan ya, karena lagi kurang enak badan juga. Dan kita akan menjutkan materi minggu lalu yang dimana kita sudah membahas tentang animasi. Nah untuk minggu ini, masih di seputaran animasi juga, dan ini lebih ke sektor atau ke bagian produksi ya. Baiklah, hari ini di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang storyboard ya. Di sini sudah jelas bapak buatkan presentasi tentang storyboard. Dan presentasi hari ini yang akan dibahas adalah membahas tentang storyboard, dan yang kedua tentang membuat storyboard itu sendiri gitu ya. Oke, next selanjutnya tentang sejarah singkat. Apa itu storyboard? Storyboard atau papan cerita pertama kali dikembangkan di studio Walt Disney Pada tahun 1930, perkembangan storyboard di Disney berawal dari revolusi buku-buku komik yang terbentuk sketch-sa cerita yang telah dibuat. Dalam buku The Story of Walt Disney, karya Henry Holt di tahun 1956, Diana Disney Miller menjelaskan bahwa storyboard pertama di ucapkan pada tahun 1933. Storyboard pertama kali dibuat oleh seorang animator bernama Webb Smith. Gitu ya, jadi storyboard itu memang mirip dengan buku-buku komik. Kalau kalian sering baca komik atau pernah baca buku komik ya, bentuk dari storyboard itu mirip. Jadi ada gambar di setiap kotak-kotak itu yang disusun berurutan ya. Kita biasanya bacanya dari sebelah kiri, terus ke kanan, ke bawah kiri, ke kanan, berbentuk Z. Atau ada juga yang berbentuk shape U, dimana dari kiri ke kanan, ke bawah, dan ke kiri ya. Jadi, misal Bapak jelaskan di sini ya. Kita pernah membaca story, komik, itu bentuknya dari kiri ke kanan, terus ke bawah kiri, terus ke kanan gitu ya. Ada juga yang shape U, begini. Kita bacanya. Ya, next. Storyboard. Storyboard itu sendiri, secara singkat adalah gambar-gambar yang disusun berurutan sebagai rencana pembuatan animasi atau video. Yang tadi barusan Bapak jelaskan, storyboard itu mirip dengan komik, dimana di sini, di gambar yang Bapak jelaskan, biasanya di setiap storyboard atau di setiap tahapan kita membuat, itu ada judulnya, untuk scene atau di episode ini, kita akan membuat apa. Nah, di sini ada judulnya, dan scene ini atau skenario-nya, itu menggambarkan hal-hal yang akan dibuat atau alur ceritanya. gitu ya. Jadi sebelum produksi-produksi ini masuk ke pembuatan dengan komputer, biasanya digambar dengan tangan, coret-coretan tangan dulu ya. Kita buat, mau misal ceritanya, kalau kalian lihat di buku paket, di halaman 4, itu kan ada contohnya kupu-kupu ya. Jadi, skenario pertama, kupu-kupunya itu berdiri di sebelah kiri bawah ya, di bawah kiri. Dan nanti diarahkan di skenario kedua, kupu-kupu itu akan terbang ke arah kanan atas. Nah, itu namanya storyboard, jalan ceritanya. jadi nanti waktu dibikin animasi, kupu-kupunya terbang ke arah mana, kalian tahu. Gitu, karena kalau di dalam produksi animasi itu nggak dikerjakan dengan satu orang, tapi banyak ya. Dalam satu tim gitu, ada yang produksi untuk animasi yang menggambar, terus ada juga yang reaching atau yang membuat animasi, gambar bergeraknya. Nah, itu biar nggak misus komunikasi, dibuatlah dokumen storyboard ini. gitu, oke. Terus, next, di tujuan membuat storyboard, itu ada tiga ya, rencana awal yang tadi bapak bilang. Rencana awal untuk storyboard berperan sebagai perencana atau planner untuk pembuatan sebuah animasi atau video agar memudahkan pada saat produksi. Dimana tadi bapak udah jelaskan, di sebuah perusahaan itu mereka memiliki tim atau kalian bisa disebut kayak kerja kelompok begitu ya. Jadi, nggak dikerjakan sendiri. Misal, kalian membuat storyboard, membuat lainnya, terus membuat gambarnya, dan habis itu dianimasikan, gitu ya, digerakkan, nah itu nggak dikerjakan dengan satu orang, tapi dikerjakan tim atau bekerja kelompok, gitu. Misal, si A tugasnya membuat storyline. Terus, yang si B membuat skenario-nya. Nah, si C ini dia yang membuat ilustrasinya ya, gambar-gambar kartunnya itu, dan si D ini yang menggerakkan atau finishing dari semua tiga elemen tadi, dari si A, si B, dan si C dikerjain di si D ini yang menyelesaikannya, gitu, yang menggerakkan sesuai dengan storyboard. dan yang kedua tujuannya adalah mengarahkan cerita dengan storyboard. Kita dengan mudah mengingat karangan cerita kita yang akan dibuat atau diubah ke dalam animasi atau video. Jadi, seperti tadi juga, kadang, nih, dibalik lagi ke yang slide sebelumnya, di sebuah skenario ini ada gambar, dan di bawahnya ada keterangan atau sedikit naskah yang akan disampaikan di video itu. Ada yang namanya voiceover atau dubbing atau pengisian suara, gitu ya, kalau di animasi, jadi kalau di sini nggak langsung ada suaranya, jadi cuma mulutnya aja gerak-gerak, gitu ya, terus nanti akhirnya diisi oleh voiceover namanya atau pengisi suara. Oke, yang ketiga memperjelas agar cerita tidak keluar dari topik dan memiliki garis bantu atau guideline yang jelas, maka harus dibuatkan sebuah storyboard. Misal kita cerita tentang Sikancel yang kemarin, mencuri timun. Karena nggak dibuat storyboardnya, akhirnya lupa tujuan ceritanya itu untuk mengedukasi kalau mencuri itu tidak baik, gitu ya. Karena tidak dibuat storyboard, jadi yang animator ini lupa mau bikin cerita apa, gitu. Kan lama memakan waktu yang lama saat membuat video atau animasi ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak cepat, gitu ya. Kalau udah lupa dengan topik awalnya atau judulnya, wah itu bisa kacau balau, gitu, bisa berantakan semua filmnya, bisa nggak jadi, animasinya juga nggak jadi, gitu, nggak jelas. itu makanya dibuat sebuah storyboard. Oke, tadi tiga tujuan untuk membuat storyboard. Kita akan membuat storyboard di mana nanti akan kita buat sebuah animasi. Di mana di sini Bapak akan menjelaskan yang simple aja, yang kalian juga bisa buat, gitu ya. Bagian storyboard itu bentuknya seperti ini. Ya, kotak-kotak seperti ini yang nantinya akan diisi gambar. Terserah kalian nanti mau isi apa, gitu ya. Yang jelas di sini nama, nama pembuatnya siapa. Terus judul, gitu ya. Judulnya misal ini Bapak buat bola ya. Kita bikin judulnya bola punching lah ya misalnya, atau bola jumping bebas, terus nama si pembuatnya itu adalah misal nama Bapak yang ribu diantong. Nah, ini interkelasnya 4, halaman 1 karena ini storyboard masih cukup di halaman 1. Jadi halaman itu ya bebas, mau berapa tapi dimulai dari angka 1. di sini kalian bisa lihat ada yang namanya scene ya, scene number atau skenario nomor berapa. Pertama itu pasti kita mulai di angka 1. Set number-nya ini kita nggak pakai karena ini bukan pembuatan film ya, jadi dikonsomin aja. Di sini kita bisa lihat tadi bola boncing jadi kita buat sederhana mungkin agar mulai dimengerti. Pertama adalah Bapak membuat sebuah bola yang nantinya akan bergerak ya, dimana bergeraknya itu memantul seperti bola-bola pada biasanya. Bola kalau misal dirempar pasti dia mantul ya, tapi ini Bapak bikin animasinya mantulnya seperti ini. jadi nanti bagaimana caranya saat dibuat animasi dibikin semirip mungkin dengan storyboard yang kita buat. Nah, dari scene 1 ke scene 2 itu harus nyambung, jadi kalau misal end-nya atau berakhir garisnya di sini, kita mulainya di sini. Jadi, biar nanti di potongan video itu tidak terlihat kasar gitu ya. Nah, ini ke atas berarti dari atas ini. Nah, garis-garis ini yang Bapak buat merah ini ya, ini itu adalah pergerakan bolanya, lompatnya gitu. Jadi, di skenario pertama, bola itu akan berhenti di sini, di pojok kiri, ya, di pojok kiri. Setelah itu dia akan melompat ke arah kanan sebanyak dua kali pantulan, lalu masuk ke skenario dua, di mana di skenario dua ini, bola akan memantul di sebuah tangga, dan dia akan naik terus, ya, naik terus sampai ke atas, sampai tidak terlihat lagi di frame. Frame itu adalah jangkauan dari kamera. Nah, setelah ke atas, ini kan sudah tidak terjangkau ya, jadi keputus, dari atas pun juga ini harus keputus. Akhirnya sampai ke sudut ruangan di mana dia mentok tembok, udah, end. Gitu ya, di skenario ketiga ini, akhirnya adalah bolanya memantul sebanyak tiga kali dan akhirnya selesai. Gitu aja, simple ya. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat sebuah storyboard, bukan bola, maksudnya bukan yang sama dengan bapak dan jangan sama dengan buku paket, gitu ya. Kalian bebas sekreatif kalian bagaimana membuat storyboard ceritanya, gitu ya. Boleh pesawat, boleh helikopter, boleh tank, atau boleh mobil, atau boleh motor, apapun itu, atau layangan juga boleh, kalian buat minimal tiga skenario ya, atau dua skenario deh, yang apa-apa deh, dua skenario aja, tetapi kalau misalnya bisa lebih, lebih banyak skenario, nilainya lebih bagus, dan pakai kreativitas kalian, asah kreativitas kalian dalam membuat storyboard ini, buat kalian yang suka baca komik mungkin gak kesulitan ya, karena alur cerita ini storyboard mirip dengan komik, gitu. Oke, jadi nanti bapak akan kirim template untuk storyboard yang kosong, kalian print, terus kalian gambar dengan pensil saja, jangan lupa diisi nama, terus judul skenario, judul animasinya apa, kelas berapa ya, diisi, dan besok di pertemuan selanjutnya, kita akan membuat animasinya, menggunakan mungkin bisa menggunakan ini ya, powerpoint, nah disini bapak sudah membuat nih, contohnya ya, menggunakan powerpoint atau aplikasi yang lain, tapi sepertinya kita pakai powerpoint aja ya, ini bapak contohin sedikit sebelum ini, jadi ini bolanya, ini udah bapak buatkan lainnya, nah, ini kalau misalnya kita review, bolanya akan bergerak seperti yang kita buat, ya, dibuat semirip mungkin, animasinya, jadi besok hasil karya kalian, hasil dari storyboard kalian, salah satu akan bapak buatkan sebagai materi di minggu selanjutnya, gitu ya, jadi, kita buat animasinya sesuai dengan storyboard kalian, nanti bapak pilih salah satu, dibuatkan animasinya, sekalian tutorialnya bagaimana membuat animasi di powerpoint, oke, baik, anak-anak, jangan lupa juga, satu lagi, bapak titip pesen untuk ini, apa namanya, voting, jadi, di kertas kalian, di paling bawah, tulis ya, kalian ada hp atau laptop atau komputer, gitu, jadi, biar nak besok di minggu selanjutnya, bapak membuat tutorialnya itu, menggunakan powerpoint yang di handphone atau di komputer, kayak gitu ya, jadi, biar kalian semua bisa praktek juga di rumah, dibuka juga di paketnya itu ada contoh-contohnya juga di buku paket, kalian bisa baca, oke, anak-anak, semoga kalian mengerti tentang apa namanya, semateri storyboard hari ini, sekian video dari bapak, terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga kalian mengerti, dan mudah membuat storyboardnya, jangan lupa dikumpulkan melalui whatsapp bapak ya, di foto aja, terus dikirim ke bapak seperti biasanya, terima kasih anak-anak semuanya, jaga kesehatan kalian, jangan main-main di luar, tetap di rumah aja, stay safe, dan sampai jumpa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh